Aldi Tahir, komentari kabar perceraian Dewi Persik dan Anggawi Jaya. Sisitkan pesan singkat yang begitu mendalam. Lalu, seperti apa pesan dari Aldi Tahir untuk Dewi Persik yang diketahui sudah beberapa kali meningkat? Namun sebelum kita lanjut membahas, pohon luangkan waktu Anda untuk menekan tombol like, share, dan subscribe-nya. Tak lupa nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan berita menarik dan terbaru dari channel ini. Jika sudah mari kita lanjut. Aldi Tahir mengunggah foto kebersamaan dengan Dewi Persik dan Anggawi Jaya yang rumah tangganya terancam kandas. Aldi yang pernah menikah dengan Dewi Persik terlihat memberikan pesan untuk mereka berdua. Aldi Tahir mengomentari kabar perceraian Dewi Persik dan Anggawi Jaya. Diketahui setelah lima tahun berumah tangga, Angga mengajukan gugatan cerai pada pedandut yang akrat di Sapa DP itu pada 20 Juni 2022 kemarin. Dalam unggahan Instagram, Aldi memajang foto kebersamaan dengan BP dan Angga. Ada juga istri Aldi Tahir, Salsa Bili yang ikut berfoto. Tambahnya kata yang disisipkan Aldi untuk rumah tangga mantan istrinya itu yang terancam kandas. Aldi hanya mendoakan yang terbaik untuk BP dan Angga. Bismillah, doa terbaik dari kita buat kalian berdua at Dewi Persik 9 at Anggawi Jaya 88 CCS Salsa Bili 06 tulis Aldi Tahir di postingan Instagram pada Kamis 23 Juni. Netizen ramai mengomentari postingan Aldi Tahir. Tak sedikit dari mereka berharap Aldi Tahir menasihati atau membujuk agar DP dan Angga tidak jadi bercerai. Bang Aldi jangan biarkan mereka bercerai. Semoga Bang Aldi bisa jadi penengah untuk mempersatukan mereka. Pasangan idola terserasi baik banget bang. Kata akun Edman, Om L. et Aldi Tahir ofisial bilangin ke Ka Angga dong. Jangan cerai sama mami, satukan mereka berdua dalam bentuk rumah tangga om. Sambung akun Ednavi. Bang Ed Aldi Tahir ofisial coba bujuk mereka supaya jangan jadi cerai. Saya yakin Bang Aldi mampu. Tambah akun Ed Hesti. Bang Aldi tahu aja gosip terbaru imbu akun Ed Citra. Seperti diketahui, Aldi Tahir pernah menikah dengan Dewi Persik pada tahun 2008 lalu. Tapi pernikahan keduanya hanya bertahan sampai 2009. Aldi kemudian menikah dengan seorang dokter gigi bernama Georgia Aisyah Putri dan punya dua anak. Namun pernikahan itu pun lagi-lagi berakhir pada 2018. Kekinian Aldi Tahir menikah dengan Salsa Billy pada 24 Oktober 2022 lalu. Kedua, keduanya dikernih anak perempuan cantik bernama Alusha Sesa Brina Tahir. Sementara itu sejauh ini belum banyak informasi terkait alasan Angga Wijaya mengajukan gugatan cerai pada DP. Hanya saja DP minta berpisah baik-baik dengan Angga. DP pun pasrah dicerai suami karena sudah memberikan yang terbaik sebagai istri. Sekian dari video ini, terima kasih sudah menonton.